ayo gabung light group sekarang lo ayo re melu light group saiki weh cika ayo mengeke light group weh kutunggu kena yuk wong wong jambi join ke light group bae wong jambi wong kita galo horas etan asiham robo lg nami mau liate bayu melu light group kita sekarang nah yes i am home 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 i am you have set me free I am heaven now I will sing I am you that set me free I am heaven now I will sing Shalom semuanya Selamat Pasca apa kabar Dan selamat datang ke Fist Dan sebelum kita mulai kita akan berdoa bersama Dan membawa beberapa prayer request Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Engkau sungguh baik Engkau sangat amat baik Saat ini kami ingin membawa beberapa doa-doa kami di hadapanmu Tuhan Dan sekiranya ada yang dilegakan Dan dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan Dan pengharapan selalu dalam Tuhan Ada beberapa wujud doa yang menginginkan untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat Mendapatkan pekerjaan baru Kelancaran kehamilan Calon bayi sehat Kesiapan mental dan financial keluarga Ada juga yang minta pengampunan dari Tuhan dan dilayakkan Tuhan untuk melayani Dan agar skripsinya juga bisa dilancarkan Kesembuhan dari seseorang yang sedang diopname Dan juga ada wujud doa Kelancaran proses bersalin kakak seseorang Dan kedamaian jiwa anak Jeremy Adrian Aaron Gozali Tuhan kami menaikkan semua wujud doa kami Prayer request kami di hadapanmu Dan kami percaya anak-anakmu yang memintanya yang memohonnya Akan menerima jawaban Dan terutama damai sejahtera dan sukacita daripada engkau Dan hati yang terus bersyukur Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya mereka juga Semakin hari akan berpengharapan di dalam engkau Karena harapan kami satu-satunya Hanyalah kepada engkau Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah mendengar semua doa-doa kami Dan ucapan syukur kami Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Marilah sekarang kita akan memuji dan memuliakan Tuhan Shalom semuanya Welcome back to the feast You are loved Dimanapun kalian berada saat ini Kalau ada teman-temannya mungkin di rumah Atau saudara-saudaranya Boleh berikan pelukan yang hangat Boleh berikan love untuk kiri kanannya You are loved, you are loved Sore hari ini kita sungguh bersyukur Kalau kita bisa berkumpul bersama-sama Walaupun masih online Tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap ada, amin Dan semangat yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya Akan membakar, revive our hearts and our spirits Maka dari itu saudara sekalian Mari kita saat ini bersatu hati Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan kita Kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan kita Let's go Mari bertepuk tangan bersama-sama Kita katakan Di saat ku berpaling temukan cintamu Di sana kau menanti Tuk bawaku Tuk bawaku lagi Bersekutu dalam Damai yang sejati Angkat kedua tanganmu katakan Oh, ku dampak hatimu Oh, inilah hidupku Bersama-sama Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku kagum Akan kebaikanmu Dan nafasku Dan nafasku Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Sekali lagi nyatakan Ajar ku berdiam Di mau dekat kepadamu Dekat di hatimu Di saat ku berpaling temukan cintamu Sana kau menanti untuk bawa ku lagi Bersekutu dalam damai sejati Buka hatimu saat ini dan katakan Oh, ini adalah hatimu Oh, inilah hidupmu Semuanya katakan hidupku Hanyalah untukmu Sedangkan hatiku takut Akan kebaikanmu Dan rapasku Kami akan menciptakan Menciptakan kasihmu Ajak kami Tuhan Ajak ku berdiam Ketat di hatimu Sekalilah yang katakan Hidupmu Hidupmu Hanyalah untukmu Sedangkan hatiku Sedangkan hatiku Sedangkan hatiku Akan kebaikanmu Menciptakan hatiku Menciptakan hatimu Menciptakan hatimu Menciptakan hatimu Kami akan menciptakan hatimu Kami akan menciptakan hatimu Oh, inilah hidupku Inilah hidupku Semuanya hidupku Hanyalah untukmu Sedangkan hatimu Segenap hatimu Tandu Akan kebaikanmu Oh, inilah hidupku Kenapasku Menciptakan hatimu Menciptakan hatimu Menciptakan hatimu Ajar ku berdiam Ketat di hatimu Ajar kami Tuhan Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Ajar kami Tuhan Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Dengan salah-salah kembali Untuk nama Tuhan kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Puji nama Tuhan Nanti saat ini kita bersatu hati Kita mau masuk lebih dalam lagi Dalam hadirat Tuhan Bersama-sama kita berdoa Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak inilah kerinduan kami Kami ingin bersekutu bersama-sama dengan engkau Kami merindukan hadiratmu Kami merindukan kasihmu Tuhan Apapun pergumulan kami saat ini Kami tahu Dan kami yakini Kami imani Bahwa ketika kami datang kepada engkau Engkau akan memeluk kami Kami memberikan kami ketenangan Memberikan kami kedamaian yang sejati Kami buka hati kami Kami buka hati kami saat ini Tuhan Kami ingin menyatakan Iman kami kepada engkau Oh sungguh saat ini engkau pun hadir bersama dengan kami Disaat ku datang menyebabkan Ku yakin kau hadir bersama-sama dan ku tahu kau besertaku untuk selamanya Disaat ku datang menyebabkan Disaat ku datang menyebabkan Untuk selamanya Disaat ku datang menyebabkan Ku rasakan Damai-Mu dalamku Menyentu jiwaku Ku kan tenang bersama-Mu Ku kan tenang bersama-Mu Ku rasakan Ku rasakan Damai-Mu dalamku Menyentu jiwaku Menyentu jiwaku Menyentu jiwaku Ku kan tenang bersama-Mu Terima kasih Disaat ku datang menyebabkan Disaat ku datang menyembah Ku yakin kau hadir Dan ku tahu, kau bersertaku untuk selamanya Ku rasakan damai-Mu dalamku Menyeku jiwaku, ku tak tenang bersamamu Ku rasakan damai-Mu dalamku Menyeku jiwaku, ku tak tenang bersamamu Ku tenang bersamamu Kami datang menyembah, menyembah-Mu Tuhan Dengan segitakan hati kami Kami rasakan hadiranku Saat ini kami memuji-Mu Tuhan Ku rasakan damai-Mu dalamku Menyeku jiwaku, ku tak tenang bersamamu Nyatakan dengan sungguh-sungguh Ku rasakan Dia sungguh hadir saat ini Dia memelukmu saat ini Menyeku jiwaku, ku tak tenang bersamamu Di saat ku datang menyembah Ku yakinkan hadir Dan ku tahukah Besartaku Untuk selamanya Ku selamanya Ku selamanya Ku selamanya Hanya dekat Hanya dekat Kepadamu Aku rasakan Tenang Hanya dalam Hanya dalam Hadirat-Mu Ku rasakan Damai-Mu Mudah-Mu Mudah-Mu Masa Ku berserah Dan ku Torres Ku percaya padamu penamaku Di saat ini angkat kedua tanganmu Kita menyatakan dengan sungguh-sungguh Inilah iman kita kepada Tuhan Hanya detang Kepadamu Aku rasakan tenang Hanya dalam hadiratmu Ku rasakan damaimu Padamu Ku berserah Yesus Sumber harapanku Ku percaya padamu penamaku Dengan segenap hatimu nyatakan Hanya detang Kepadamu Aku rasakan Aku rasakan Hanya dalam hadiratmu Ku rasakan damaimu Ku berserah Ku berserah Kepadamu Ku berjalan Dalam Membayang Terang Kami tidak akan takut Tuhan Kepadamu 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 Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang luar biasa hati kita dibakar kembali dan kita bersemangat betul amin Jadi sekarang kita juga mau semangat untuk mendengar sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan dan biar menjadi pesan-pesan Tuhan yang menguatkan yang memberi kita pengharapan dan hati kita terus bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, biarlah kita juga belajar untuk terus taat dan setia kepada Tuhan Tapi sebelumnya marilah kita berdoa Our favorite prayer Today I receive all of God's love for me Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe Today I open myself to God's blessing, healing and miracles Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day Today I proclaim that I am God's beloved I am God's servant and I am God's powerful champion And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus name, Amen Sama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Wah puji Tuhan ya kita sudah pasca, sudah merayakan kebangkitan Kebangkitan berarti ada kehidupan yang sudah kita terima dari Tuhan Tuhan sudah menerobos, Tuhan sudah breakthrough buat kita Dan kita akan meneruskan talk kita yang ketiga Do not fear dengan not defeated Not defeated, wow luar biasa ya kita akan sama-sama belajar Not defeated, mari kita angkat Alkitab kita dan Thy word is a lamb unto my feet and a light unto my path Mari kita buka sama-sama di Markus bab 16 Dan kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai 8 Setelah lewat hari sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihat Inilah tempat mereka membaringkan dia Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu Sebab gentar dan dasyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa Kepada siapapun juga karena takut Demikian firman Tuhan That word is a lamb unto my feet And a light unto my path Injil Markus di atas bercerita tentang tiga wanita yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus Dua hari sebelum mereka melihat Yesus mereka disalibkan Jadi betapa hati mereka itu sedih Ada kesedihan Ada mungkin kekecewaan Atau bertanya-tanya menjadi ragu Tetapi ada satu hal yang kita bisa belajar dari mereka Walaupun mereka di dalam kesedihan mereka Mereka tetap berjalan Bagaimana mereka sudah membeli rempah-rempah Untuk meminyaki Yesus Dari ujung kepala sampai ujung kaki Jadi di dalam kesedihan mereka Mereka tetap berjalan Apa yang harus mereka lakukan Mereka tetap lakukan Tapi saya percaya mungkin hati mereka tetap sedih Tetap ragu-ragu Atau kecewa Atau gimana ya Bertanya-tanya Tetapi mereka tetap pergi beli rempah-rempah itu Untuk meminyaki Yesus Dan subuh pagi-paginya matahari terbit Hari minggunya Mereka berangkat ke kuburan Jadi kita melihat mereka berjalan bertiga Membawa rempah mereka dan berjalan Mungkin ada yang tunduk Tapi jalan tetap berjalan Karena mereka harus menuju kuburan itu Dan di antara mereka juga mereka bilang Eh tapi nanti kan ada itu Batu yang besar sekali Siapa yang akan dorong Kita tiga wanita masa kuat gitu ya Tapi mereka tetap Walaupun mereka bertanya Siapa yang akan menggulingkan batu itu Mereka tetap berjalan Mereka tetap menuju tujuan yaitu Pergi ke kuburan Tuhan Dan waktu mereka sampai di kuburan Mereka melihat batu sudah tergulir Buat kita yaitu Kadang-kadang kita pergi ke satu tujuan Mungkin bertanya Aduh ini nanti bagaimana Aduh ini kita sampai gak Siapa yang akan begini Kita bertanya terus Ternyata waktu kita sampai di tujuan itu Tidak seperti yang kita takuti Sudah terjawab ya Jadi disini batunya sudah tergulir Dan mereka tidak perlu berat-berat Untuk memindahkan batu itu Tetapi saya belajar dari sikap mereka Yaitu walaupun perasaan duka Dan mungkin halangan apapun yang mereka rasakan Mereka tetap berangkat pagi hari itu Menuju kubur Pernah gak ya Kadang-kadang kita Karena kecewa atau karena sedih Kita gak mau ngapa-ngapain lagi Kita mau Sudahlah gak akan mungkin Kita gak mau terus mengerjakan Apa yang kita perlu kerjakan Atau Kita gak mau bertahan Sudah begini aja Padahal Saya percaya bahwa Kadang-kadang roh kudus Tetap mendorong kita Untuk terus berjalan Walaupun kita sedih Terus menuju satu tempat Walaupun mungkin kita Gak tahu ujungnya ya Dan You still have to do it Jadi Tetap kita harus melatih diri Untuk tetap melakukan Misalnya kita yang Punya anak-anak Kita Aduh Gimana nanti mereka Bisa Sekolah Atau Mungkin secara financial Kita juga lagi Bermasalah Tetapi Lihat Selalu ada jawaban Selalu ada jalan keluar Tetapi bagian kita itu Terus Kita harus berharap Kepada Tuhan Seperti Tiga wanita ini Waktu mereka Dari kesedihan Mereka menuju Kuburan Mereka tetap Ngobrol Antara mereka Seperti ada Saling Menguatkan Yuk Kita tetap Kesana Kita punya Tujuan Yaitu Meminyaki Yesus Dan Itu sebenarnya Kekuatan Buat kita Kita belajar Harus Terus Bertahan Ya Karena kita punya Tuhan yang luar biasa Dan disini juga Kadang-kadang Kalau kita Udah Di titik Terendah Seperti Dibilang Your breaking point Is actually Your Break Through Point Kadang-kadang Di titik Terendah Itu sebenarnya Lompatan kita Untuk Menuju Breakthrough Betul Karena di titik Paling Gelap Itu Akan ada Terang Ya dong Misalnya kita Wah di Tengah malam Paling gelap Setelah Paling gelap Itu Apa yang kita lihat Ada Mulai terang Ada cahaya Betul Jadi Di dalam kehidupan kita Kita belajar Untuk Terus melakukan Apa yang Kita harus Lakukan Jadi Kita bisa Perkatakan Tetap di dalam Hati kita I have to do it Kalau kita Diminta berdoa Berdoalah Kalau Baca firman Tuhan Baca firman Tuhan Saat teduh Lakukan Walaupun Mungkin hati kita Enggak Kepengen Atau Rasanya Aduh Aku gak Dapat Apa-apa Aduh Aduh Gak hari ini Terus Kita Semakin Hari Menjauh Dari Persekutuan Ini Dan Apa yang Terjadi Kita akan Semakin Semakin Menjauh Tetapi Saya percaya Bahwa Dengan Sikap Tiga Wanita Ini Yang Walaupun Di dalam Kesedihan Di dalam Injil Markus Kita melihat Pasti Mereka Sedih Tetapi Mereka Tahu Mereka Punya Tugas Mereka Punya Tujuan Untuk Pergi Meminyaki Yesus Dan Apa yang Terjadi Tidak Menemukan Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Sudah Bangkit Dan Mereka Walaupun Dalam Keadaan Gentar Mereka Kembali Untuk Mengatakan Bahwa Yesus Sudah Bangkit Kepada Petrus Sesuai Dengan Firman Tuhan Tadi Jadi Kalau Kita Melakukan Dengan Cinta Dengan Cinta Kepada Tuhan There's A passion Yang Kita Bisa Lakukan Dan Dengan Ada Passion Dan Cinta Saya Percaya Semua Kita Bisa Mendapat Kekuatan Betul Seorang Ibu Yang Bangun Pagi-pagi Berdoa Untuk Keluarganya Mungkin Kadang-kadang Aduh Saya Mau Tidur Lebih Lama Tapi Dia Belang No I have To Stand up Saya Harus Berdoa Buat Keluargaku Saya Juga Harus Menyiapkan Sarapan Menyiapkan Apapun Keperluan Keluarga Dan Dia Lakukan Karena Cinta Because Of Passion Dan Saat Kita Melakukan Dengan Cinta Kasih Percayalah Tuhan Seperti Juga Bersama-sama Kita Karena Tuhan Juga Minta Supaya Kita Bisa Melepaskan Seperti Di dalam Diri Kita Ada Apa Ya Persisnya Begini God Call us To Die A Little Every Single Day Through Hour I have To Do Jadi Kita Melakukan Karena Passion And Love Jadi Di masa Penantian Mungkin yang Hari Sabtu Kebayang Murid-murid Yesus Menanti Hari Sabtu Di dalam Penantian Kan Gak Enak Kadang Kita Harus Menanti Menunggu Waktu Tuhan Tetapi Percayalah Setelah Kita Menanti Dengan Setia Dengan Taat Kepada Tuhan Yesus Akan Terjadi Kebangkitan Jadi Harus Mati Dulu Supaya Ada Kebangkitan Tidak Ada Kebangkitan Dan Kebangkitan Tetapi We Die To Have A Breakthrough Jadi Kita Harus Mati Dulu Harus Ada Soroh Harus Ada Friday Harus Ada Saturday Black Saturday So We Have A Sunday Of Resurrection Itu Yang Perlu Kadang-kadang Kita Ingatkan Kepada Diri Kita Kalau Mungkin Kita Di Masa Penantian Saat Ini Mungkin Ada Yang Masih Mengalami Kesakitan Atau Belum Sembuh Atau Ada Yang Belum Mengalami Financial Breakthrough Tetapi Percayalah Saat Kita Menanti Dengan Sabar Menanti Waktu Tuhan Dan Terus Berharap Kepada Tuhan Akan Terjadi Kebangkitan Terutama Kebangkitan Kepercayaan Kita Iman Kita Akan Semakin Bangkit Karena Tuhan Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Kita Dan The Holy Spirit Roh Kudus Akan Memampukan Kita Untuk Terus Menanti Waktunya Tuhan Jadi Sebenarnya Para wanita Ini Yang Berjalan Kekuburan Mau Meminyaki Dan Mereka Seperti Menunjukkan Mau Menggambarkan Kepada Kita Bahwa Ayo Terus Berjalan Takpun Yang kita Rasakan Karena Kita Pasti Mendapatkan Resurrection Kita Mendapatkan Breakthrough Apabila Kita Tidak Punya Tuhan Akan Sediakan Apa Yang Tidak Dapat Kita Selesaikan Tuhan Akan Selesaikan Bagian Kita Just Keep Going God Will See Your Faithfulness And That Is What Really Matters For God Jadi Tuhan Melihat Kesetiaan Kita Dan Ketaatan Kita Kepada Dia Kalau MD Bisa Bercerita Di Dalam Perjalanan Kehidupan Pernikahan MD Sama OG Ya Tentu Ada Jatuh Bangun Ada Sakit Ada Kecewa Tetapi Karena Kita Sudah Berjanji Taat Dan Setia Kepada Masing Pasangan Kita Kita Melihat Bahwa Kalau Kita Bersama Sama Pasti Ada Jalan Keluar Dan Ketaatan Itu Membutuhkan Keberanian Membutuhkan Ketegasan Endurance Ya Untuk Terus Berjalan I Still Have To Do It I Will Do It Because Of Jesus I Will Do It Because I Love Jesus And The Holy Spirit Akan Membantu Kita Karena Roh Kudus Yang Menolong Kita Roh Kudus Yang Meneguhkan Kita Ya MD MD Mau Sharing Ada Hari-hari Dimana Rasanya Petih Banget Rasanya Lelah Kok Enggak Ada Jawabannya Dari Tuhan Udah Berdoa Udah Sangat Bersemangat Kok Belum Ada Jawabannya Tetapi Tuhan Melatih MD Untuk Setiap Hari Tetap Setia Tetap Taat Faithful To God Apapun Nanti Yang Akan Terjadi Tetapi Assurance Bless Assurance Bahwa Selalu Ada Kemenangan Jadi Jangan Kita Mau Kemenangan Tanpa Penderitaan Itu Ada Prosesnya Namanya Proses Seperti Dimana Kita Waktu Sabtu Suci Dimana Masa Penantian Di Dalam Proses Kehidupan Kita Pasti Ada Proses Penantian Saat Kita Mengalami Kebangkitan Kita Yes Terima Kasih Tuhan Yesus Tapi The Walk The Walk With God Itu Yang Tuhan Inginkan Supaya Kita Tetap Setia Kadang Kadang Juga Di Pernikahan MD Sama Uji Ada Jatuh Bangun Ada Sakit Ada Saling Melukai Ada Juga Apa Ya Kayak Mungkin Kecewa Gitu Ya Tetapi Sebuah Perkawinan Gak Ada Yang Perfect Tetapi Kita Menjadi Perfect Karena Ada Tuhan Yesus Kalau Kita Mau Bersatu Menyelesaikan God's Way Takut Akan Tuhan Dan Percayalah Ya Kalau Kita Takut Akan Tuhan Secara Kita Menyelesaikan Beberapa Masalah Masalah Kehidupan Kita Di dalam Perkawinan Itu Akan Benar-benar Disertai oleh Roh Kudus Dan Kita akan Berkemenangan Jadi Jangan Jangan Takut Untuk Tetap Setia Dan Taat Kepada Tuhan Yesus Dan Tetap Tell To Yourself I Have To Do It Ya Itu Dengan Passion Jadi Sebenarnya Pada Ujungnya Kemuliaan Tuhan Yang Akan Nyata Kita Akan Melihat The Glory Of God Dan Dengan Masa Paskah Ini Sebenarnya Banyak Sekali Breakthrough Yang Kita Sudah Alami Kita Sehat Kita Masih Berdiri Di Sini Masih Bisa Berdoa Masih Bisa Bersyukur Memuji Memuliakan Tuhan That's Amazing Because God Is With Us Jadi Biarlah Di Hari Ini In Our Talk Do Not Fear Not Defeated Tidak Dikalahkan Mungkin Keadaan Membuat Kita Terpuruk Tetapi Kita Tidak Dikalahkan Kita Not Defeated Tuhan Yesus Sudah Menjadi Contoh Dimana Dia Disalipkan Wafat Dan Bangkit Ke Hari Ketiga He Not Defeated Right He Is A Champion We Have A God Yang Luar Biasa Yang Lebih Dari Kita Lebih Dari Pemenang Jadi Teman-teman Kekasih Tuhan Yesus Saudara-saudara Sekalian Jangan Pernah Takut Dengan Menanti Dengan Penantian Karena Setelah Penantian It's your Break Breakpoint Jadi Di saat Paling Rendah Itu akan Terjadi Breakthrough Tetapi Bagaimana Kita Menjaga Hati Kita Bagaimana Kita Berjalan Terus Sama Tuhan Dan Kita Punya Komunitas Komunitas LOJF Yang Saling Menolong Saling Menopang We are A family Seperti Kadang-kadang MD Mendengar Bella Bilang Kita We do Life Together Wow Keren Jadi Kita Bersama Sama Keluarga Sama Sama Keluarga Besar We do Life Together We We Grow Together We Do Things Together In God Jadi Jangan Pernah Jemuh Jemuh Untuk Bersama Sama Terus Kuat Di Dalam Tuhan Yesus Dan Di Masa Sekarang Yang Kita Melihat Pandemi Sudah Semakin Membaik Jangan Pernah Lupa Bersyukur Ya Bahwa Kita Sudah Melalui Dua Tahun Ini Dengan Penuh Kesetiaan Dan Ketaatan Ingat Saat-saat Itu Dimana Tuhan Turun Tangan Tuhan Pasti Tolong Kita Kita Tidak Pernah Kekurangan Apapun Kita Tetap Makan Dengan Baik Kita Terus Bersyukur Tuhan Minta Supaya Kita Terus Bersyukur Dan Mendoakan Orang-orang Mungkin Yang Tidak Seberuntung Kita Kita Mendoakan Orang-orang Yang Membutuhkan Kasih Tuhan Dan Kalau Kita Punya Kita Bisa Berbagi Marilah Kita Berbagi Karena Kebangkitan Itu Itu Berarti Berarti Kita Mau Bangkit Orang-orang Lain Karena Kita Punya Bagian Untuk Bersaksi Dan Supaya Sekitar Kita Bangkit We Make An Impact Do you Want to Be The Impact Yes I Am Sure MD Percaya Kita Tidak Mau Jadi Perubahan Itu Ya Jadi Biarlah Di Hari ini Kita Sudah Belajar Bahwa Kita Tidak Terkalahkan Not Defeated But We Are Strong In The Lord Stay Strong Stay In Faith Tetaplah Taat Dan Setia Kepada Tuhan Dan Roh Kudus Pasti Membantu Stay Strong Let's Pray Tuhan Yesus Terima Kasih Hari Ini Engkau Sudah Mengajarkan Kembali Untuk Kita Tetap Taat Setia Faithful Di Dalam Engkau We Have To Do It Walaupun Rasanya Kita Gak Ada Tenaga Atau Gak Kepengen We Don't Feel Like It Tapi Biarlah Engkau Terus Mengajar Kita Untuk Terus Berjalan Terus Bertahan Because We Love You Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Firman Yang Sudah Kau Tanamkan Di Dalam Hati Kita Dan Biarlah Kita Juga Bisa Membagikannya Orang Sekitar Kita Life In God Is A Great Life Indeed God Bless You Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Sudah Berdoa Dengan Penuh Ucapan Syukur Haleluya Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Stay Blessed Hati Bapak 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 Mari dengan segenap hatimu saat ini Nyatakan dengan sungguh-sungguh Inilah Kepercayaan kami kepadamu Tuhan Kau Amin Nabi Baris Walau Sekalipun Ku Berjalan Dalam Melayang Kelam Kami tidak akan takut Karena kami tahu Kau Beserta Kami Karena Kau Besert Aku Walau Sekalipun Walau Sekalipun Ku Berjalan Dalam Melayang Kelam Terima Kami tidak akan takut Karena Kau Besert Aku Terima Lihat segenap hatimu Nyatakan Tidak Dekat Kepadamu Aku Rasakan Dekat Kepadamu Tidak Kepadamu Berserah Rasakan Damaku Kepadamu Ku Berserah Yesus tu berharapanku Ku percaya padamu Pertama ku Ku percaya, ku percaya Ku percaya padamu Pertama ku Sekali lagi ataskan dengan setengah hatimu Inilah percaya aku Ku percaya padamu Pertama ku Berikan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita Terima kasih Tuhan Ayo gabung Light Group sekarang Luwayo rek, melu Light Group Saiki Weh Cika Ayo ming ke Light Group weh Kutunggu kena Yuk, wong-wong Jambi join ke Light Group bae Wong Jambi, wong kita galo Horas Eta Naseham Robo LG nami Mau dihati Bayu Melo Light Group kita Sekarang nah Jambi, wong-wong Jambi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!